Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang kejadian yang dialami salah satu punggawa Persija Jakarta di lanjutan BRI Liga 1 kemarin malam saat menghadapi Persipura, Jayapura. Persija Jakarta terancam hukuman sanksi denda dari Komdis PSSI. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan dalam memakai jersi yang dilakukan seorang pemain Persija yaitu Riko Simanjuntak saat melawan Persipura, Jayapura kemarin malam. Dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persipura, Jayapura tersebut, Riko Simanjuntak diduga salah memakai jersi saat bertanding. Dalam foto dan video yang beredar di beberapa sosial media Riko terlihat mengenakan jersi yang bernomor 31 dengan nama S. Simanjuntak. Sementara dalam daftar susunan pemain, jersi Riko Simanjuntak tertulis dengan nomor punggung 25. Adapun di daftar susunan pemain Persija Jakarta nomor 31 di skuad macan kemayoran dimiliki oleh Samuel Christianson Simanjuntak, bukan Riko Simanjuntak. Kesalahan memakai jersi tersebut juga diunggah oleh beberapa akun Instagram dalam cuplikan pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persipura, Jayapura. Kejadian Riko Simanjuntak salah memakai jersi tersebut terjadi saat babak pertama. Sementara di babak kedua jersi tersebut kembali digunakan oleh sang pemiliknya yakni Samuel Christianson yang masuk sebagai pemain pengganti. Kasus salah memakai jersi ini bukan yang pertama terjadi di BRI Liga 1 Indonesia. Sebelumnya juga ada kasus serupa saat keeper PSIS Semarang yaitu Jandia Eka Putra mengenakan jersi milik Joko Ribowo. Karena kesalahan tersebut keeper PSIS Semarang Jandia Eka Putra harus menerima sanksi dari PSSI. Sanksi yang diberikan untuk Jandia sesuai dengan regulasi Liga 1 2021 Pasal 44 Ayat 3, yang berbunyi. Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi denda sebesar 10 juta rupiah. Jika melihat dari sanksi yang diterima Jandia Eka Putra mungkin Riko Siman Juntak juga akan mendapat hukuman yang serupa. Baiklah teman-teman itulah sedikit informasi dari kejadian yang dialami Persija Jakarta pada lanjutan pertandingan di BRI Liga 1 kemarin malam saat melawan Persipura. Dan semoga ini menjadi pelajaran bagi pemain-pemain lain ke depannya untuk lebih teliti dalam segi apapun sebelum bertanding, dan tentunya agar tidak merugikan klub maupun dirinya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.